Halo sahabat Youtube dan dusana-dusana Pagi ini jam menunjukkan pukul 6 pagi Saya hadir di Pasar Pariaman Dalam aktivitas Pasar Pagi Yang menempati areal parkir lapangan Merdeka Lapangan kebanggaan bagi orang Piaman Memiliki historis yang cukup panjang Pagi ini adalah pagi hari Sabtu Awal bulan Februari tanggal 4 ya 2023 Kita akan lihat di mana Apakah keramaian terjadi pada hari Sabtu ini Karena hari libur Biasanya di tanggal muda ini Aktivitas Pasar Kebutuhan Bahan Poko ini Ramai oleh ibu-ibu rumah tangga Tentu saja dipengaruhi oleh Para ASN yang sudah gajian Tapi kita akan lihat Apakah ramai pada hari ini Nonton konten ini sampai akhir Saya akan eksplor Untuk membuktikan kehidupan Pasar Pagi ini Di tanggal muda Tinti yang taruhi Para pedagang Pasar Pagi Terlihat Sudah ada yang Menggelar dagangannya Di lapak-lapak Yang menempati areal parkir Lapang Merdeka ini Ada juga yang baru datang Segera Menyusun dagangannya Mudah-mudahan ya Tidak terjadi hujan lagi Saat ini memang Tidak gerimis dan tidak hujan Sebab Pada pukul 3 nidin hari tadi Sampai mendekati Waktu sholat subuh Terjadi hujan deras Di kota Paryaman Dan sekitarnya Ternyata Ketika Pasar Pagi ini Mulai beraktivitas Hujan sudah tidak ada Ini Berhenti Sepekan terakhir ini Para sahabat youtube dan dusana-dusana Kehidupan transaksi Di pasar pagi ini Sangat lemah Jadi tidak sekedar lemah Sangat lemah Nyaris semua pedagang-pedagang Yang mengandalkan kehidupan Dari berjualan di pasar pagi ini Mengalami kerugian Jadi nyaris ada yang Tidak sama sekali berjual beli Jadi sebanyak apa dibawa dagangannya ke pasar Sebanyak itu kembali dibawa pulang Dimana pasar ini berakhir Pada pukul 10 siang nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak hanya di awal bulan ya Setiap sabtu dan minggu Selalu terima kasih telah menonton Selalu menjadi harapan bagi para pedagang Terima kasih telah menonton Di pasar pagi ini Tapi kalau kita perhatikan Tapi kalau kita perhatikan di hari kemarin ya Dan juga hari ini Terlihat jumlah pedagang pun terjadi penurunan Biasanya Biasanya kalau di awal bulan Para ASN ya sudah menerima gaji ya Itu sangat berpengaruh Dari transaksi yang terlihat Setiap akhir pekan Sabtu dan minggu Nah pada hari ini adalah hari Sabtu Tanggal 4 Februari 2023 Apakah para ASN yang berada di kota ini Sudah gajian atau di kabupaten ya Yang merupakan sekitar kota Breman Memberikan dampak yang besar Terhadap transaksi yang terjadi di pasar pagi ini Dan itu bisa dapat kita lihat ya Peningkatan dan penurunan dari Aktivitas transaksi di sini Peningkatan dan penurunan dari Dari sejumlah informasi Para pedagang Sayur mayur ya Terutama pedagang Cabai Terjadi Kenaikan harga Mudah-mudahan kenaikan ini Tidak membuat Bertambah lesu Transaksi yang berlangsung di pasar pagi ini Kemudian juga ada sejumlah Hitam dari Kebutuhan ban pokok ini Mengalami kenaikan Apa sebab Kita Tidak sejauh itu menelusuri Hanya sekitar Dengar-dengar kabar Oh ini Ini rebung Pucuk rebung Jadi para sahabat youtube Dan usaha-usaha Ada sejumlah hitam Dari kebutuhan ban pokok Terjadi kenaikan Terutama Cabai Cabai merah Ini lagi Di Kerumuni oleh Para pembeli ya Para Lapak-lapak Yang menjual cabai merah Kebutuhan ban pokok Ketersediaan ikan laut segar di pasar Pariaman ini merupakan magnet utama yang sangat memberi dampak besar terhadap transaksi yang berlangsung di pasar ini. Dalam beberapa pekan terakhir, ikan-ikan segar terutama hasil tangkap nelayan-nelayan sepanjang pantai Pariaman ya terlihat sangat langka ya. Menurut para nelayan juga hasil tangkapan mereka drastis mengalami penurunan pada musim terakhir ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pasar ini akan terpenuhilah kebutuhan ikan laut segarnya dengan harga yang wajar. Jadi itu juga membuat pengaruh besar ya walaupun tidak diakui ya secara umum namun sangat vital memberi dampak yang besar terhadap peningkatan transaksi yang berlangsung di pasar ini. Karena memang Pariaman ini pasarnya dikenal sebagai salah satu sentra utama dari ketersediaan ikan-ikan laut terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Terima kasih telah menonton! Coba mereka banyak belinya kami dan tersengok Terima kasih telah menonton! Perlahan-lahan hari semakin siang Semakin dapat kita mengambil gambar Lebih full ya Pada pagi hari ini Jadi sudah mendekati Ke pukul 7 Tapi ini masih Di persekitaran Setengah 7 lewat ya Inilah Suasana Yang dapat kita rekam Dari aktivitas pasar pagi Yang menempati Areal parkir lapangan Merdeka Tepat di Pusat pasar betul Pusat kota Pariaman Jadi Aktivitas kota ini Dapat dilihat Inilah Lokasi Apakah ramai atau tidak Dan Pasar ini sudah berlangsung Cukup lama juga ya Pasar pagi Kalau dulunya Di tahun 80-an Belum ada Di tahun 80-an Aktivitas pasar ini Akan terlihat Pada pukul 9 Atau pukul 10 Siang ya Baru ada Banyak toko-toko Yang sudah mulai buka Dan pedagang-pedagang Berhadiran di Pasar Pariaman ini Tapi sekarang Pasar Pariaman ini Dari pukul 5 Pagi ya Itu sudah terlihat Kehidupan Bertransaksi Pedagang yang berdatangan Dan pembeli yang Langsung berbelanja Oke Sejenak Kita berputar-putar Dulu ini Untuk melihat Bisa Para sahabat youtube Dan usana-usana Melihat sendiri Sekilas Tingkat Dari keramaian Yang berlangsung Di pasar pagi Di hari Sabtu ini Kalau saya ya Karena sudah Memperhatikan Dari hari ke hari Perkembangan pasar ini Terutama di Sabtu dan Minggu ini Dan memang Tidak dapat kita pungkiri Pasar ini Sebenarnya Pada hari ini Mengalami Penurunan Penurunan jumlah Pedagang yang hadir Dan variasi dagangannya Juga Para pembeli ya Terutama ibu-ibu rumah tangga Nyaris Tidak Luar biasa Terlihat Di pasar ini Termasuk juga Pedagang-pedagang kecil Yang biasanya Mengambil Bahan dagangan Dari pasar ini Untuk dibawa Ke pelosok-pelosok Berkeliling ya Termasuk juga Pedagang yang menempati Di Areal-areal Permukiman Oke Ini sayur mayur Yang datang dari Alahan panjang ini Terutama ibu-ibu rumah tangga Terutama ibu-ibu rumah tangga Terutama ibu-ibu rumah tangga Kemudian Iya Iya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.